Video yang memperlihatkan seorang pria bernama Robert Harrison mengalungkan bendera merah putih ke leher anjing untuk memeriahkan Hood RI mendapat sorotan pengacara Hotman Paris. Peristiwa tersebut terjadi di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Riau. Kejadian itu diunggah di berbagai akun media sosial yang tampak di leher anjing berbulu coklat terpasang bendera merah putih berukuran kecil. Pihak kepolisian pun menetapkan Robert Harrison sebagai tersangka sejak Jumat 11 Agustus 2023 karena dinilai menghina lambang negara dan kini ditahan di Polres Bengkalis. Atas penetapan tersangka itu, Hotman Paris ikut buka suara dan mempertanyakan di mana letak unsur pidana dari kejadian tersebut. Hotman juga menjelaskan maksud dari Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009 yang disangkakan kepada Robert Harrison. Menurut Hotman, arti dari pasal tersebut jika seseorang bermaksud ingin memeriahkan hari kemerdekaan tidak ada masalah. Dikut tip dari Tribun Pekanbaru.com, kejadian tersebut bermula dari Robert Harrison yang membeli empat bendera merah putih berukuran kecil untuk dipasang pada kendaraan miliknya dalam rangka memeriakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian setelah sampai di kantor, bendera yang dipasang di sepeda motornya hanya satu. Saat itu, Robert Harrison yang merupakan karyawan PT Sawit Anugerah Sujatera atau SAS di Rio itu melihat ada seekor anjing. Lalu memasangkan bendera merah putih yang dibelinya tadi ke leher anjing tersebut. Robert Harrison beralasan hanya ingin memeriahkan kemerdekaan sehingga memasangkan bendera merah putih itu sebagai kalung di leher anjing. Aksinya tersebut sempat ditegur oleh karyawan lainnya karena merasa hal itu tidak tepat jika lambang negara dipasang pada hewan. Namun ketika diminta untuk melepaskan bendera itu dari leher anjing, Robert Harrison tidak bersedia. Hingga akhirnya terjadi perdebatan dan video anjing yang dipakaikan bendera merah putih di leher tersebut viral di media sosial pada Rabu 9 Agustus 2023. Peristiwa itu terjadi di kawasan kantor PT SAS yang berada di kejamatan pinggir Kabupaten Bengkalis. Robert Harrison diketahui sudah membuat pernyataan permohonan maaf atas peristiwa yang terjadi itu. Meskipun sudah meminta maaf, polisi tetap melanjutkan kasus ini hingga akhirnya Robert Harrison ditetapkan sebagai tersangka setelah polisi menyertai barang bukti berupa bendera merah putih dan sebuah flash disk berisi rekaman video yang viral itu.